Pemirsa warga Jalan Utama, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibenyingkidul, Kota Bandung, dihebohkan dengan kematian salah seorang warga bernama Entin yang hidup seorang diri. Sebelumnya warga sempat curiga, lantaran yang bersangkutan sudah tidak terlihat selama beberapa hari terakhir. Tim Inavis, Pores Tabes, Bandung, dan jajaran Polsek Cibenyingkidul melakukan olah TKP terkait penemuan mayat seorang wanita di kawasan Jalan Utama, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibenyingkidul, Kota Bandung. Entin yang hidup seorang diri ini ditemukan sudah tak bernyawa tergeletak di kamarnya. Kejadian bermula saat ketua RTSTempat mendak menagih iuran sampah. Setelah dipanggil, Entin pun tak kunjung keluar. Karena curiga terjadi sesuatu, salah seorang warga naik ke atap rumah dan mendapati Entin sudah tergeletak tak bernyawa. Menurut keterangan ketua RT, Entin yang jarang keluar rumah ini sempat beberapa kali berobat ke dokter karena mengeluh sakit lambung. Saya tuh curiga, ada nggak saudaranya di sini? Saya cari-cari informasi ada di diarung ini. Saunya dia nggak teman-teman, jadi teman-teman. Tapi sempat ngeluh sakit. Emang dia kalau jalan gitu, misalnya beli obat, ini lambung, terus ini baru suhu. Emang kemarin saya ke teman-teman di sana, matanya emang kemarin juga lewat waktu seminggu yang lalu. Ya ini agak kuning gitu-itunya mukanya. Guna memastikan kematian Entin, jenazah kemudian dibawa dengan menggunakan ambulan menuju rumah sakit. Sementara itu pihak kepolisian masih meminta keterangan sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.